Pengakuan Kepsek SD Bogor, uang pungli PPDB dipakai untuk acara sekolah, tak rela dipecat sendirian. Kepala Sekolah SD Negeri Cibereum I Kota Bogor, Nopi Yeni membuat pengakuan berbeda soal kasus pungli PPDB 2023. Kepsek SDN Cibereum I itu awalnya mengaku kalau dirinya menerima siswa tersebut karena iba. Namun rupanya ia menerima lima siswa tersebut lantaran mendapat uang dari orang tua siswa. Kepsek SDN Cibereum I itu pun terbukti menerima suap atau gratifikasi berdasarkan hasil investiasi tim inspektorat. Nopi Yeni pun mengaku kalau uang hasil pungli itu ia gunakan untuk kegiatan sekolah. Alhasil, Nopi Yeni pun tampaknya tak rela jika dirinya dipecat sendirian. Setelah dicopot dari jabatannya, Kepsek SD Bogor itu pun langsung memecat bawahannya. Adalah Muhammad Reza Ernanda, guru honorer SDN Cibereum I yang dipecat oleh Nopi Yeni. Ia dipecat setelah dituduh membocorkan pungli tersebut ke Bima Arya. Dikatakan Pak Reza, dirinya mendengar sendiri tudingan itu keluar dari mulut Kepsek. Kamu kan yang melaporkan, kata Muhammad Reza Ernanda mengikuti perkataan Nopi Yeni. Saat itu Reza Ernanda menjabat sebagai Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru, PPDB, 2023 di SDN Cibereum I. Ia menuturkan bahwa sekolahnya mendapat kuota sebanyak 112 siswa. Tapi setelah PPDB ditutup, jumlahnya bertambah jadi 117 siswa. Berartikan ada indikasi, ungkap Pak Reza. Saat didatangi Bima Arya ke sekolah, Nopi Yeni pun sempat berbohong. Nopi Yeni menuturkan bahwa saat penutupan PPDB 2023 ada beberapa orang tua siswa yang mendatanginya. Awalnya ia menolak, namun beberapa hari berikutnya mereka datang lagi. Kepsek pun mengaku terpaksa menerima karena kasihan. Akhirnya saya masukin, karena rasa iba aja kemarin. Jadi saya memutuskan menerima, kata dia. Nopi mengakui perbuatannya itu salah dan meminta maaf kepada Bima Arya. Rupanya hasil investigasi tim inspektorat membuktikan kalau Nopi Yeni menerima pungli. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Sujat Miko menjelaskan, atas perbuatannya itu Nopi Yeni telah dikenakan sanksi. Sanksi tersebut yakni dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke sekolah lain.